Intro Untuk langkah pertama Temukan patrian yang ingin kita cabut Dan kita panaskan pada titik tersebut Disini saya akan mencabut kapasitor yang ini Kemudian kita siapkan Atraktor Atau disebut juga Tracker Atau ada juga yang menyebut The shoulder pump Seperti ini dia bentuknya teman-teman Kemudian Untuk langkah kedua Kita pompa atraktor Sampai terkunci Oke langsung saja Kita juga membutuhkan timah Untuk memanaskan bagian Kaki komponen Yang akan kita cabut Untuk langkah ketiga Panaskan titik patrian Karena disini Timahnya Timah mati ya teman-teman Dimana Kondisinya secara visual Kusam Artinya Akan sulit meleleh Saat kita panaskan Jadi kita Perlu mengganti timahnya Dengan timah yang baru ya teman-teman Kemudian untuk langkah keempat Hisap timah yang sudah mencair Pada ujung atraktor Sambil menekan tombol lock Seperti ini teman-teman Dan untuk langkah yang kelima Kita lakukan secara berulang Hingga bersih Dari timah bekas solderan Jika kita rasa sudah cukup bersih Langsung saja kita cabut Komponen dari papan PCB Baiklah teman-teman Mungkin Itu saja yang dapat saya share Cara melepaskan komponen Dari papan PCB Semoga bermanfaat Bagi para teknisi Pemula Oke cukup sekian Video kali ini Salam sehat Salam sukses Salam Labaners Salam sukses Sip Sip Terima kasih telah menonton!